Kalau kita selamanya mau menyalahkan orang kaya di Indonesia, di mana kita mau kaya bersama, makmur bersama, jadi tolong dibuang mindset bahwa orang kaya itu pasti korupsi, pasti jahat, pasti menimbas orang miskin, pasti intinya ilegal gitu ya. Nah kalau gitu nanti kalau ada buru yang terus jadi kaya, apakah kita juga mau mencapai bahwa dia gak pantas untuk jadi kaya? Terus kalau memang dari lahirnya kaya, born rich gitu, terus kita mau salahin tuh bayi gitu, dia jadi kaya, dan itu kan gak susah juga ya. Jadi harus berpikir memang lahan pertanian kita ini gak bisa dikelola lagi secara kecil-kecil, harus industrialized, baru kita bisa mencapai economic scale untuk bisa punya alat-alat yang canggih gitu kan. Kalau sekarang kan satu lahan kecil dimiliki oleh atau keluarga, belum lagi ntar kalau diturunkan, dipecah-pecah lagi, ya jadi gak economic scale. Presiden Jokowi didampingi Iriana, menanam tebu perdana di lahan piti global Papua Abadi, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Penanaman tebu itu sebagai simbol pemerintah mengambil jumlah langkah strategis untuk mencapai krisis pangan global akibat perubahan iklim ekstrim. Namun tanggapan netizen berbeda, melihat apa yang dilakukan oleh Jokowi dengan menanam tebu, membacanya kebalikannya, artinya pemerintah dalam waktu dekat akan mengimpor gula. Jokowi menjelaskan, penanaman tebu di Kampung Sermayam, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, menjadi langkah strategis dalam mencapai krisis pangan global itu. Komitmen pemerintah untuk mendukung inisiatif yang berkelanjutan dalam bidang pertanian dan lingkungan ini, tidak hanya dijalankan oleh pemerintah saat ini. Ia memastikan pemerintah presiden terpilih Prabu Sepianto juga akan fokus di bidang pangan dan energi. Namun fakta yang terjadi dengan Food Estate kebalikannya. Kok ini masih impor terus? Kan begitu ya? Dan ketitik-kritisnya dari Bang Masinton adalah, belusukannya presiden tidak menjawab persoalan. Misalnya ke sawah, tapi besok tiba-tiba impor beras, harusnya rusak gitu. Misalnya kayak gitu, gimana menurut? Ya kalau impor dan belusukan itu kan tidak, artinya kan belusukan mengecek. Kan gayanya Pak Jokowi kalau kita lihat nih, cara halusnya beliau untuk bilang bahwa, saya pantau lho, saya nongkrongin lho gitu ya. Itu kan beliau datang, datang, nginep, bertenda di situ gitu kan. Itu kan semacam memberikan mental pressure kepada pejabat setempat untuk serius dengan kerjaannya gitu kan. Jadi message-nya di situ. Arief berujar, pengadaan beras dari luar negeri tersebut juga tetap memperhatikan kepentingan produsen dalam negeri. Menurutnya, keputusan itu juga memperhatikan aspek akuntabilitas dan tata kelola yang baik dan good governance. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Soal belusukan itu kan bagian dari keterbukaan informasi publik aja Bang. Sekarang ini kan orang gak cuma lihat, gak cuma lihat TV ya, tapi juga lihat podcast ya kan. Lihat, sekarang malah anak-anaknya sekarang dapat berita tuh dari TikTok gitu kan. Bukan dari kanal-kanal yang resmi lagi. Jadi aneka kanal lah, supaya masyarakat itu tahu apa yang dikerjakan oleh Bapak Presiden. Saya pikir sih, sah-sah aja sih Bang, kalau Ibu Mega mau TikTok kan boleh juga mungkin. Ini kan kita durasi waktu ya sudah cukup. Soal politik dan demokrasi deh, soal hukum deh. Oh iya? Ya hukum. Coba kita lihat hari ini. Bagaimana tuh, apa sih kritik masyarakat hari ini terhadap penegakan hukum kita? Seperti gak ada panduan terhadap instrumen hukum itu sendiri. Begitu loh. Pama yang namanya dalam... Terkait dengan Fute State, Tom Lembong menyebut, pada aspek perencanaan dan penelitian Fute State memang kurang matang. Ia ingat, saat kemenhan ditunjuk untuk mengelola Fute State, itu sangat mendadak. Tidak didahului dengan konsultasi publik dan melibatkan para pakar. Saya cenderung setuju. Rasanya dari segi penelitian dan penelitian, penelitian dan penelitian itu kurang matang ya. Saya ingat waktu program Fute State ini ditunjuk ke Pak Menhan, Kementerian Perahanan itu menarik sekali dan tidak didahului oleh konsultasi publik atau kesertaan pakar-pakar dan ahli-ahli ya Definisi Food Estate adalah lahan yang masif dengan pendekatan industrial, luasnya puluhan ribu hingga ratusan ribu hektare Yang dilakukan sekarang ini bukan Food Estate tapi pertanian biasa Karena Food Estate itu adalah kawasan atau lumbung pangan yang masif, contohnya seperti perkebunan sawit Sebenarnya apa itu definisi daripada Food Estate? Sejauh yang kami ketahui, definisi daripada Food Estate itu adalah lahan yang masif Jadi konsepnya daripada Food Estate itu dari dulu, dari jamannya Arda Baru, Saharto, sampai sekarang adalah lahan yang masif dengan pendekatan industrial Jadi industrialisasi pertanian dengan mekanisasi, dengan pendekatan yang barat komodal secara masif Ribuan, puluhan ribu dan bahkan ratusan ribu hektare ya, seperti misalnya pertumbuhan pesawat gitu Yang tadi digambarkan oleh Pak Billy adalah contoh-contoh kecil Bagi saya itu tidak sebetulnya masuk dalam definisi Food Estate yaitu anggap aja food pertanian biasa Tapi kalau yang disampaikan tadi, hanya seribu hektare itu cuma pertanian biasa Ia lalu membandingkan program Food Estate yang tidak ada hasilnya dengan keberpihakan kepada petani dengan menyediakan pupuk Sejatinya, uang triliunan yang hangus di Food Estate akan lebih bermanfaat jika dijadikan untuk pengadaan pupuk buat petani Program Food Estate ini memang sampai sekarang tidak menghasilkan semua petani di seluruh daerah mengeluh Mengenai harga pupuk, mengenai ketersediaan pupuk Jadi dari kepada kita melakukan hal yang sangat eksperimental ya, seperti Food Estate yang puluhan tahun tidak pernah berhasil Mendingan baik anggaran maupun perhatian pemerintah kebijakan itu ditujukan dulu kepada yang konkret Yang di depan mata, pertama ya masalah pupuk bagi petani Impor berasat ini itu kebijakan yang serampangan, tanpa dasar, tanpa data, dan tanpa perhitungan Dan tentunya salah satu yang perlu kita kritisi di sini itu adalah Food Estate Mungkin sedikit kasih konteks ya, Food Estate itu sebenarnya adalah sebuah konsep di mana basisnya itu adalah corporate farming Yang sangat lazim dilakukan di negara-negara maju, negara-negara industri seperti Amerika Serikat, Jerman, Australia Jurubicara Anies Baswedan, Profesor Sulfikar Amir, memberikan kritikan pedas terkait Food Estate yang saat ini nihil hasil Sulfikar mengatakan, jika Food Estate yang dikerjakan oleh Kemenhan Prabowo Basisnya adalah corporate farming yang sangat lazim dilakukan di beberapa negara maju Yang jumlah petaninya sangat sedikit Dan mereka melakukan itu kenapa? Karena jumlah petani di sana itu sangat sedikit Akibat proses industrialisasi dan banyak orang yang beralih dari sektor tradisional ke sektor modern Sehingga corporate farming atau pertanian yang dilakukan oleh korporasi itu menjadi lazim dan menjadi tepat Hal itu akibat industrialisasi di negara tersebut, dari tradisional ke modern Ia lalu melanjutkan, jika konsep Food Estate ini tidak tepat diterapkan di Indonesia Lantaran, masih banyak penduduknya yang bermata pencaharian sebagai petani dan jumlahnya masih sangat banyak Hingga jutaan orang Tapi ketika dibawa ke Indonesia, dimana kita masih punya ada jutaan petani Yang sebenarnya adalah bagian dari sistem produksi pangan kita Itu sangat tidak tepat ketika corporate farming ini itu diterapkan Kenapa? Karena dia melakukan peminggiran petani yang sebenarnya menjadi pelaku utama di dalam produksi pangan Karena itulah, negara harus melibatkan mereka dalam produksi pangan Sehingga mereka berdaya secara ekonomi Selain itu, biasanya pengelola Food Estate adalah perusahaan-perusahaan yang punya kompetensi di bidang pertanian Yang terjadi di Food Estate sangat kontradiktif Karena pengelola Food Estate tidak memiliki kompetensi di bidang tersebut Akhirnya timbul masalah dan tidak ada hasilnya Lalu kemudian, biasanya corporate farming itu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang punya kompetensi Di bidang pertanian, seperti misalnya Monsanto dulu sebelum diakusi sama Bayer, Cargill, John Deere dan sebagainya Nah, apa yang dilakukan di Food Estate itu sangat kontradiktif Kenapa? Karena Food Estate itu diberikan kepada perusahaan yang sama sekali tidak punya kompetensi Dan akhirnya menghasilkan banyak masalah Nah, ini yang kita mau perbaiki Menurutnya, Anies Baswidan akan memberikan perubahan Yaitu kebalikan dari corporate farming Yaitu corporate farming Di mana petani itu berbasis kepada kooperasi dan kelompok-kelompok tani yang ada di berbagai daerah di Indonesia Mereka adalah pelaku produksi pangan Nantinya dilakukan kontrak pertanian Yang isinya kepastian hasil pertanian para petani akan dibeli oleh negara Dengan harga yang wajar seperti yang pernah dilakukan oleh Anies Baswidan di Jakarta Akhirnya, hidup petani di Indonesia akan lebih sejahtera Di mana yang kita tawarkan itu adalah lawan dari corporate farming Yaitu cooperative farming Di mana pertanian itu berbasis pada kooperasi dan kelompok-kelompok tani yang ada di berbagai wilayah Indonesia Yang menjadi pelaku utama dalam produksi pangan Dan kemudian cooperative farming ini kita akan sandingkan dengan apa yang kita sebut sebagai kontrak farming Nah kontrak farming itu adalah bentuk mekanisme untuk memberi kepastian kepada petani Bahwa hasil pertanian mereka itu akan diambil Akan dibeli oleh pemerintah dengan harga yang wajar Sehingga petani itu bisa mendapatkan keuntungan yang cukup supaya kehidupan mereka sejahtera Terkait dengan impor, Sulficar memberikan pendapat yang perlu dipenahi adalah kualitas produksi dalam negeri dahulu Menurutnya itu yang harus dikenjot Karena fungsi impor adalah untuk menutupi devisi dalam negeri Karena demand yang terus melonjak Solusinya adalah hasil pertanian nasional harus ditingkatkan Agar nantinya tidak terjadi ketimpangan di dalam rantai petani Akhirnya sangat perugikan petani Nah kita harus pertama meningkatkan kapasitas produksi pangan nasional terlebih dahulu Karena kuncinya sebenarnya di situ Yang namanya import itu hanyalah upaya untuk menutupi defisit produksi pangan terhadap demand yang muncul Ya kan mungkin pada momen-momen tertentu di mana demand kita tinggi Mungkin kita butuh melakukan import pangan Tetapi yang paling fundamental di sini sebenarnya adalah produksi pangan secara nasional Dan ini yang perlu kita perbaiki karena strukturnya itu sangat timpang Akibat berbagai praktek di mana petani-petani kita itu dipinggirkan Hal senada juga diungkapkan oleh Prof. Dwi Ia secara keras memberikan kecaman terhadap impor beras di Indonesia Menurutnya impor saat ini kebijakan serampangan Tanpa data, tanpa dasar, dan tanpa perhitungan Karena itu akan merugikan para petani Ia mencontohkan impor di akhir tahun Di saat petani akan panen Alasannya untuk menjaga kestabilan harga beras Ini kebijakan sangat serampangan Tidak masuk di akal Impor beras saat ini Itu kebijakan yang serampangan Tanpa dasar, tanpa data, dan tanpa perhitungan Mengapa alasan pernyataan keras harus itu saya keluarkan? Karena apa? Ini pasti menghantar seluruh-seluruh petani kami Ini pasti akan menyakitkan seluruh-seluruh petani kami Ketika harga beras mulai naik Di akhir tahun diputuskan impor Setengah juta ton Impor di akhir tahun itu sama sekali Tidak masuk akal Apalagi digunakan untuk mengatasi harga beras di akhir tahun juga Gimana logikanya?